Pemirsa bangkai paus kembali terdampar di Bungku Barat Kabupaten Morewali, Sulawesi Tengah. Warga sekitar pun berpondong-pondong mengambil minyak yang keluar dari bangkai paus tersebut. Bangkai paus itu terdampar di tepi pantai Tovoiso, kecamatan Bungku Tengah pada hari Jumat 6 Februari lalu. Di sela-sela proses pengelian lubang untuk menguburkan bangkai paus, warga justru menampung minyak yang keluar dari bangkai paus tersebut. Warga sekitar meyakini minyak paus memiliki khasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Dengan menggunakan alat berat, akhirnya bangkai tersebut berhasil dikubur menjelang malam hari setelah melalui proses hampir 10 jam. Terima kasih telah menonton!